Intro Oke, jujur hari ini gue bingung banget coy Karena gue tuh pengen review iPhone 6s plus Tapi gak ada Untung ada temen gue Jadi yuk kita review HP temen gue Oke guys, setelah kita dapet pinjeman ya Dari temen dan rekan Bang FB Akhirnya kita bisa nge-review lagi Ini iPhone 6s plus yang dulu kita pernah review Jadi ceritanya dulu Kalau pas waktu di-review tuh keren banget guys Untuk PUBG Mobile sendiri tuh Gimana ya, masih bisa lah Masih mumpunin lah Gimana sih kalau misalkan Kalau sekarang ini udah nginja season berapa ya Lupa aku seasonnya, 14 kali ya Dan ini untuk tahunnya juga Sudah 2020 Agustus Jadi untuk iPhone iPhone 6s plus sendiri Apakah masih worth it gak sih Kalau dibeli Jadi setelah kita dapat negosiasi Dan juga bisa pinjem device-nya Karena Apa ya Karena kita sendiri juga gak punya device-nya Gitu loh Intinya seperti itu aja sih Jadi sekarang kita bisa Nge-review buat kalian semuanya 6s plus ini gimana Untuk tampilan device-nya sendiri Kita gak nge-ngepas Handphone ya Karena kita bukan Tukang jual beli handphone Jadi aku kira udah cukup lah Kalau 6s plus ini Gue bilang sih masih oke banget Kalau buat pemula iPhone sih Gue rasa sih Ini udah cukup gitu loh Karena desainnya sendiri juga sudah oke Nah Kita sekarang ngomongin soal performa yang digunain untuk main PUBG sendiri Langsung aja yuk kita Buka pada PUBG Mobile-nya sendiri Oke Disini kita udah kebuka dengan akun Bukan akun Quest ya Kalau dulu yang kita waktu review itu akun Quest Nah sekarang kita gunain akun utama Untuk bermain PUBG Mobile Sekarang kita langsung aja start Di PUBG Mobile sendiri Tanpa harus Netting ini itu Dan ini Kenal potnya gak ada akhlak guys Jadi harap maklum ya Kalau misalkan nanti ada suara berisik sekali Karena Zaman sekarang itu Kenal pot gak ada akhlak itu Udah menjamur guys Gak penting siapapun ininya Yang penting dirinya udah seneng gitu ya Setelah gue review tadi sebelum membuat video ini Untuk gyroscope-nya sendiri tuh sebenarnya Cakep guys gitu ya Tapi untuk saat ini kita gak bisa Ngasih gameplay lebih Tapi nanti akan gue tunjukin sedikit gameplay yang Enak gitu ya Dari ini Biar gak terkesan Kita cuma sekedar naruh HP Terus di setting-setting ya Ntar abis ini Sedikit gue mainin Ketika turun Kita Kita ngikut aja Dari ini kita ya Santai dulu Nah kayak gimana performa PUBG Mobile Setelah kita gunain di tahun 2020 Agustus ini Apakah dia masih worth it Enggak sih Kalau dibeli Oh iya Sedikit informasi bocoran Untuk harga Secondnya sendiri Sekarang udah mulai turun banyak ya 6S Plus itu Jadi Yang pokoknya Kalau ada S nya itu Yang 6 nya itu Bagus Kalau yang gak ada S nya 6 nya itu jangan deh Itu parah banget Tapi kalau yang ada S nya itu masih worth it banget Oke sekarang kita udah masuk ke gamenya Dan Gue sedikit bakalan mainin buat kalian Tapi ya gitu Mungkin Gue gak bisa ngomong Soalnya Kita sambil berdiri guys Tapi Coba ya Bisa gak sih Gue main sambil berdiri Ntar Aku zoom out Biar bisa keliatan Oke guys Ini sekarang posisinya kita udah main Dan Gue ngerasain sendiri Ini Gak ada render yang telat ya Disini Gak ada render yang telat Dan juga Manuver yang bisa digunain Gerakannya juga masih cukup oke Oke sorry Kita sambil berdiri Jadi aku gak sampai lihat Di ini Rendernya gak telat Seperti hp kentang pada umumnya Walaupun 6s plus Itu tergolong Kentang ya Kalau di golongan IOS ya Karena dia grafiknya Cuman sampai disini Tapi kalian bisa lihat Ketika turun tadi Dia tidak membutuhkan Waktu untuk Ngerender dari semua Objek-objek yang ada di ini Dan pickupnya juga cukup bagus Sekarang aku tunjukin Untuk grafiknya sendiri Ini kita gak gunain Config dan lain sebagainya Dia masih default Di smooth height Lalu untuk balance nya Juga height Dan untuk adanya Juga height sama Nah Kalau misalkan Ini kita kasih Config dan lain sebagainya Kita bikin yang lebih Extreme gitu ya Di 60 fps Atau kita bikin 90 Otomatis lebih oke guys Jadi kalau misalkan Kalian ada yang nanya 6s plus masih Worth it gak sih bang Kalau buat 2020 Di bulan Agustus ini Jawaban dari bang Ebi sendiri Gue bilang sih Ini sangat worth it sekali ya Walaupun gak Sesmooth Kalau kita menggunakan Seri diatasnya Minimal 18 Tapi kalau cuman Sekedar buat main Gue rasa ini Sangat enak banget guys Apalagi rendernya Dan harganya Juga sudah sangat terjangkau Gak seperti dulu Kalau dulu Harga bekasnya Masih mahal banget Kalau sekarang Sudah mulai murah Tapi jangan tanya Berapa bang Gak tahu guys Yang jelas Yang gue tahu Sekarang lebih murah Karena setiap toko Harganya beda-beda guys Gitu ya Nah oke Kalian bisa lihat sendiri Untuk ketajaman Warna dan gambar Feelnya Itu lebih jelas Ketimbang aku Kalau menggunakan HP Redmi 6 Pro Jadi disini Selain dia punya harga bagus Range nya untuk second Tapi untuk kualitas Buat bermain game Juga sangat oke banget guys Jadi gak ada salahnya Kalau misalkan kalian Memilih HP ini Digunakan untuk main game Lihat Masih smooth banget Dan tidak ada Ngeframe-ngeframe nya Ngeleg-ngeleg nya Ataupun lain sebagainya Yang sangat enak sekali Apalagi Desainnya tipis Slim dan ada Ininya Garis-garis di samping ini Untuk Biar gak Gampang kepencet Itu membuat Nilai plus dari Handphone ini sendiri Untuk masalah lainnya Seperti kamera Dan lain sebagainya Itu sangat oke banget guys Seperti itu Jadi Ini sangat Ini banget ya Kalau menurut Apa ya Kalau gue bilang sih Ini sangat Legend gitu Apalagi dia masih punya Ini guys Yang paling penting Dia masih punya jack Setengah Tiga setengah Millimeter Yang dimana Kalau Menggunakan jack Setengah Millimeter Kalian gak akan Bingung Untuk nyolokin Headset Kalian Nah Sebetulnya Beda dengan Kalau misalkan Yang udah nyambung Kalian harus Beli lagi Lightning Untuk Audionya Dan banyak sekali Problem-problem Yang ditemukan Kalau kalian Menggunakan Lightning Jika Melakukannya Langsung Terlebih lagi Kalau live streaming Langsung Di Platformnya Di device Itu biasanya Kadang-kadang Ada problem Seperti itu Jadi Kesimpulan Yang bisa kita Ambil Yang pertama Untuk harga Disini Kalau range Kisarannya 6S Plus Ini tergantung RAM dan Memory Kalau misalkan Dia itu Di harga Sekitar 2 jutaan It's okay Itu sangat Worth it Banget Ketimbang Kalian Beli second Android Semisal Pocopone Menurut Bang Evi Sendiri Jangan Disamakan Jadi Kalau misalkan Kalau pecinta Android Jadi Kalian Pasti Akan Memilih Pocopone Karena Sudah Bisa Smooth X Kalau Bang Evi Sendiri Aku Lebih Worth it Pada 6S Plus Ini Kalau Di harga Range 2 jutaan Terus Kedua Untuk Performanya Walaupun Dia Cuman Smooth High Smooth High Dan Ini Tapi Itu Tidak Ada Problem Smooth High Sendiri Aku Rasa Masih Enak Apalagi Kalau Kita Up Up Ke 60 FWS Menggunakan Active Soft Dan Jadi Tidak Tidak Celah Yang Bisa Aku Temuin Memang Kalau Misalkan Beberapa Orang Mengatakan Bang Itu Cuman Ada Framenya Mungkin Reframenya Dikit Banget Gak Sama Dengan Frame Yang Ada Pada Android Framenya Dan Inipun Ketika Aku Coba Di Permainan Real Nipun Rendernya Itu Jauh Banget Jauh Banget Dan Ketajaman Warna Layar Dan Selain Performa Dan Lain Sebagainya Dan Harganya Sudah Mulai Terjangkau Untuk Second Sondiri Sisanya Adalah Desain Dan Model Yang Kualitas Build Bahan Yang Harus Ketaui Kalau Bahan Dari Ios Biasanya Itu Dari Generasi Iphone Itu Selalu Menggunakan Bahan Dan Material Terbaik Dan Tidak Akan Bosun Lah Kalian Kalau Menggunakan Ios Seperti Itu Dan Menurut Bang Kesimpulan Dari Semua Itu Bisa Mencakup Dan Memberikan Penilaian Kepada Kalian Kalau Misalkan Kalian Pengen Ganti Device Untuk Digunakan Main PUBG Kalau Punya Budget Dengan 2 Juta An Mending Kalian Cari Second 6 S Plus Dan Kalau Kalian Yang Masih Raku 6 S Masih Worth It Nggak Di Bulan Ini Gua Rasa Worth It Banget Guys Ini Udah Aku Tes Sebelum Sudah Masuk Ke Conqueror Mungkin Beda Cerita Tapi Kembali Lagi Oke Sekian Dari Bang FB Semoga Kalian Suka Dengan Hiburan Yang Gua Bagi Hari Minggu Ini Kita Kembali Lagi Dengan Konten Konflik Sesuai Dengan Selera Kalian Kalian Tulis Saja Di Komentar Kalau Misalkan Kalian Punya Keinginan Yang Lain Oke Sampai Disini Dan Selamat Aktifitas Kembali Yo Sub indo by broth3rmax